Halo wassalamualaikum mas bro balik lagi bersama eksperimen channel nah kali ini eksperimen channel kedatangan Yamaha VGR ya di sini mas bro nah untuk keluhan ini di pagi hari itu susah menyala mas bro nah disini untuk eksperimen channel akan menservis karburator ya servis berarti bersih-bersih mas bro ya nah disini untuk kondisi karburatornya mas bro nah untuk kondisi karburator karburatornya udah kotor ya mas bro untuk disini juga udah rembes mas bro nah rembesan oli nah kemudian untuk filter bensin nah sini juga dikit nanti kita cek semuanya mas bro oke nah untuk pengetesan mesin mas bro selamat menikmati nah untuk suara sedikit ngempos ya mas bro untuk mesin mas bro nah ini ngempos mas bro bukan berbuat kalau berbeda tata 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 gitu ya mas bro Oke kita eksekusi mas bro disini mas bro untuk karburator VGR ya mas bro nah disini untuk bentuknya mas bro untuk karburator VGR nah disini ada membran mini diafragma kemudian disini setelan angin ya intinya semua udah tahu ya mas bro disini udah kotor mas bro ya udah tersumbat oleh kotoran mas bro ya debu-debu disini udah pada menempel mas bro ya Nah kita servis aja mas bro untuk langkah pertamanya itu pada bagian mangkok karbu mas bro nah disini mas bro mangkok karbu nah kita lepas keras mas bro nah untuk ngangkok karbu masih lumayan bersih mas bro ya Nah enggak terlalu kotor ya mas bro nah kemudian lepas bagian pilot jet sama main jet mas bro nah ini dulu mas bro pelampungnya ya mas bro kita lepas nah kemudian pilot jet mas bro nah disini mas bro nih yang jadi kendali ini mas bro Aduh ini untuk main jetnya sudah diganjel mas bro nah pantesan disini kalau pagi susah nyala mas bro ya untuk main jet sudah diganjel menggunakan nah ini mas bro kabel kawat mas bro ya kabelnya intinya rambut serabut kabel ya mas bro ini jangan mas bro disini kan ada ukurannya nah untuk karburator Vega disini untuk ukurannya 105 mas bro ya untuk disini untuk mencetnya mas bro 105 mas bro ya ini udah standar pabrikan mas bro jika diganjel seperti ini biasanya bensin tidak sempurna mas bro nah ya untuk mencet dan untuk setelan pabrik standaran aja mas bro kalau motornya masih standar mas bro ya lebih ya disini mas bro lepas bagian pilot jetnya mas bro obing orang muat mas bro nah kita ganti obing mas bro ya nah disini pilot jet mas bro wah pilot juga sama mas bro sudah diganjel ganjel pakai serabut kabel ya mas bro nih lihat mas bro nah sudah diganjel ya mas bro ya untuk ukuran standar pilot jet VKR itu 17,5 mas bro ya jadi disini enggak usah diganjel-ganjel mas bro Hai jadi mampet itu untuk karburatornya mas bro karena disini biasanya hancur ya mas bro ya fokus-fokus nah biasanya ini kak serabut-serabut seperti ini tuh hancur mas bro masuk ke lubang-lubang yang kecil pada bagian ini mas bro ya nah udah diganjel-ganjel mas bro ya mungkin supaya irit tapi untuk sejenis motor Yamaha itu susah untuk irit mas bro bisa asalkan mainannya pada mesinnya mas bro listrikannya segalanya ya mas bro ya nah kemudian ini mas bro lepas nosil yang ini mas bro ya tuh masih ada serabutnya tuh di dalamnya mas bro ya nah ini akibatnya jika sering jika diganjel mas bro ya ngomongin kelepotan mas bro sudah keluar mas bro nah kita keluarkan semua mas bro takutnya ada yang nyempil di dalam mas bro nah tips dari experiment channel itu untuk melakukan service karburator itu sesuai standar aja mas bro kalau motornya masih standar tapi kalau udah power up oversize itu ganti aja beli kayak gininya yang yang ukurannya lebih besar itu ada mas bro untuk ukuran kayak KTC yang racing itu mas bro untuk pilot jet main jet itu ada semua mas bro udah komplit nah kemudian ini mas bro membran mininya mas bro ya untuk diafragma ini dilepas juga mas bro hati-hati mas bro mencolot nah disini mas bro untuk membran mininya itu kita cek ya mas bro disini udah ada lubangnya mas bro nah fokus fokus nah disini udah sobek mas bro untuk diafragma nya nah kelihatan ya nah ini yang terjadi kalau ini sobek kalau pagi itu susah menyala mas bro ya nah nanti ini ganti mas bro kita buang mas bro kasih kan mas bro ya untuk lubang-lubangnya mas bro nah ini mas bro setan angin mas bro kita lupa mas bro nah jika kalian suka dengan video yang eksperimen buat dimohon bantuan subscribe-nya mas bro jangan lupa set juga nah disini ada besinya mas bro nah dibawah besi itu ada karetnya mas bro itu biarin aja nanti juga nah usahakan menggunakan sini mas bro supaya kotorannya itu lebih cepat bilang mas bro nah lihat mas bro kotorannya jangan lupa keluar semua mas bro nah jika merekam jangan hati-hati mas bro takutlah kamera nanti rusak kamera penyelesaian mas bro nah ini mas bro tetepkan aja mas bro nah supaya irit cleaner siapkan kuas mas bro nah kuas yang baru mas bro ini kuas baru ini mas bro baru nemu maksudnya mas bro nah kita bersihkan samping-sampingnya mas bro yang bagian luarnya mas bro nah besi itu cukupnya aja mas bro hati-hati mas bro jangan sampai kenal mati mas bro nah kemudian mas bro untuk pilotnya mas bro kita bersihkan semua mas bro ya nah pilih dulu nah pilih dulu nah kemudian kita lagi mas bro jangan lupa cek dulu mas bro ya nah jangan lupa cek dulu bagian dalamnya mas bro nah disitu udah bolong ya mas bro ya fokus nah kelihatan lubangnya mas bro ya nah kemudian kita pasang mas bro nah jangan lupakan ini mas bro ya kalau mantan boleh lupa tapi kalau ini jangan lupa cek dulu bagian nah untuk pemasangan ini mas bro ini yang ada centolannya ini masuknya keatas mas bro ya nah kemudian main jetnya mas bro nah cek juga mas bro nah bolong mas bro nah kemudian ini mas bro ya darung pelampungnya mas bro nyangkut mas bro nah darung pelampung ini mas bro kita bersihkan mas bro ya nah pastikan pelampung garis pelampung sama ini sama ya mas bro ya beda dikit juga gak apa-apa jangan terlalu keatas gini mas bro jangan terlalu kebawah mas bro ya oke oke Nah setelah itu membran mininya Mas Bro Ganti yang baru ya Mas Bro ya Nah untuk kemasangan membran mininya diwajibkan presisi Mas Bro Nah kemudian ini Mas Bro ya Jangan sampai lupa sama pernya Mas Bro Nah perhatikan juga yang di dalam sini Mas Bro Nah disini masih ada nih Mas Bro ini presinya ya Pasang Mas Bro Nah sudah terpasang Mas Bro disini untuk karburatornya ya Mas Bro ya Nah untuk melakukan servis karburator disini cek juga bagian busi dan juga filter udara Mas Bro ya Untuk menyempurnakannya Mas Bro oke Nah kita tes dulu mesinnya Mas Bro Dan jangan lupa cek bagian ini Nah setelah kita selah apakah bensin turun atau tidak ya Mas Bro oke Nah setelah kita selah apakah bensin turun atau tidak ya Mas Bro ya Nah setelah kita selah apakah bensin turun atau tidak ya Mas Bro ya Nah kita kencangkan dulu Mas Bro yang ini untuk gas kita pesarin dulu ya Nah kemudian kita setel angin Mas Bro untuk standarnya itu 2,5 putaran ya Mas Bro Cuma tergantung mesin juga Mas Bro Nah dirasa RPM paling tinggi kita lepas Mas Bro untuk setelan angin Mas Bro Nah kita setel basah aja Mas Bro Nah ini kan kekeringan Mas Bro jadi turun nih gasnya Mas Bro ya Kita naikkan lagi satu Nah kalau ini agak nyendat ya Mas Bro ya Nah kita naikkan setengah lagi Mas Bro Nah disini yang pas Mas Bro ya Kemudian kita turunkan Mas Bro Nah sampai langsam benar-benar enak Mas Bro Nah kita mainkan gas Mas Bro selamat menikmati